Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Dapur Sederhanatika Pada video kali ini saya akan bagikan resep brownies Ini namanya brownies marble ya teman-teman Rasanya beneran enak, lembut dan super nyoklat Dan rasanya beneran premium Nah di satu resep bisa dapat 2 mica juga Dan bisa dijadikan ide jualan Nah buat cara bikinnya, ikutin videonya sampai selesai ya teman-teman Dan sebelum lanjut ke videonya, boleh dong di subscribe, like, komen dan tekan tombol loncengnya juga Biar gak ketinggalan video terbaru dari channel kami Langsung aja kita lihat cara pembuatannya Nah langkah pertama, kita akan tim atau lelehkan 75 gram coklat batang Dan 120 ml minyak goreng Nah ini tadi videonya gak kerekor ya teman-teman Saat dimasukin minyaknya juga Biar gampang meleleh coklatnya Kita aduk-aduk aja terus Nah kita gunakan api kecil aja ya Nah kalau udah meleleh, ini akan kita angkat dan kita dinginkan, sisihkan dulu Selanjutnya kita siapkan bahan kering Masukkan tepung terigu protein sedang sebanyak 90 gram atau 9 sendok makan Sebaiknya ini kita ayak ya, biar gak ada tepung yang bergerindil Dan tambahkan juga coklat bubuk 25 gram atau 3 sendok makan Tengah sendok teh baking powder Lalu ini kita campur rata Nah kalau udah kita sisihkan dulu Selanjutnya kita siapkan wadah Pecahkan 4 butir telur Masukkan 120 gram atau 8 sendok makan gula pasir 4 sendok teh vanili bubuk Dan setengah sendok teh emulsifier Di sini saya pakai SP Kita mixer sampai mengembang putih, kental dan berjejak dengan kecepatan maksimal Kurang lebih 7-10 menitan ya Mengembang seperti ini, matikan mixernya Lalu kita akan tambahkan bahan kering Kita masukkan bertahap, biar gampang aduknya Kita nyalakan mixernya, kita campur rata dulu ya Biar gak beterbangan tepungnya Kita mix dengan kecepatan paling rendah aja Masukkan lagi sisa dari bahan keringnya Dan ini akan kita mix lagi ya Matikan dulu bagian pinggirnya Biar bahannya itu semuanya tercampur Lalu kita mix lagi, biar tercampur rata Sebentar aja gak usah lama Lalu kita masukkan coklat leleh dan minyak yang udah kita tim tadi Dan ini udah dingin ya Sebaiknya kita aduk rata dulu seperti ini Biar gak misah coklat dan minyaknya Lalu kita tuang ke adonan Ini kita mix lagi sampai tercampur aja Gak usah lama Dengan kecepatan paling rendah Kalau udah kita matikan mixernya Lalu lanjut kita aduk menggunakan spatula Nah kalau udah tercampur rata Kita bagi 2 adonan Dan siapkan juga loyang ukuran 20 x 20 cm Dan oles dengan sedikit minyak di bagian bawah Dan alas dengan kertas roti Pinggir-pinggirannya gak usah dioles minyak ya Nah setelah itu kita tuang adonan yang pertama Lalu kita ratakan Terima kasih telah menonton! Nah kita hentakkan dulu sebelum kita kukus Nah ini siap untuk kita kukus Selama 15 menit Menggunakan api sedang cenderung kecil Dan jangan lupa kukusannya terlebih dahulu Udah dipanaskan Juga udah mendidih Dan jangan lupa ditutup serbet Setelah 15 menit Tambahkan meses coklat secukupnya Di bagian atas Ini sesuai selera ya Seberapa banyaknya yang kita inginkan Terima kasih telah menonton! Lalu tuang adonan yang kedua Sebelum kita tuang Kita aduk rata dulu ya adonannya Lalu kita ratakan Ke semua bagian pinggir-pinggirannya juga Nah ini siap untuk kita kukus selama 30 menit Menggunakan api yang sama Sedang cenderung kecil Setelah 30 menit Ini udah mateng ya Nah itu di bagian sampingnya Ada lubang sedikit Itu ada tumpukan minyaknya Teman-teman Jadi saya ngaduknya kurang rata Nah setelah itu Kita sisir bagian pinggirannya Ini masih panas Hati-hati Lalu kita dinginkan dulu Dikuling rak ya teman-teman Buang kertas rotinya Nah ini kita tunggu dingin dulu ya Nah setelah dingin Langsung aja Akan kita balik Dan kita potong Kita bagi 2 kuenya Nah di bagian atasnya Akan kita lelehkan juga coklat Disini saya gunakan coklat batang Kurang lebih 30 gram ya Dan coklat putih juga Setelah dilelehkan Kita oles di bagian atasnya Nah bagian yang lubang sedikit tadi Bisa tertutup Karena dioles dengan coklat ini ya Setelah itu kita tumpuk coklat putih Di bagian atasnya Nah teman-teman bisa bikin lebih rapi ya Dari ini Aku bikin motif marble seperti ini ya Disini saya bikinnya kurang rapi ya teman-teman Terima kasih telah menonton! Nah ini saya masukin ke dalam mica ukuran 20x10 Bisa dapat 2 mica seperti ini ya Nah langsung aja kita cobain Kita potong sesuai selera ya Ini beneran lembut banget Coklatnya itu Coklatnya itu lumar banget Nah kayak gini nih bagian dalamnya teman-teman Cantik ya Kalau dipotong itu marblenya kelihatan cantik seperti ini Seratnya itu halus Seratnya itu halus Ini maiz banget Nyoklat Soal rasa ini beneran premium Wah banget ya teman-teman Super nyoklat Enak banget Teman-teman wajib coba resep ini ya Dijamin anti gagal Dan gak bakalan nyesel nyumpain resep ini Nah sekian dulu video dari saya Semoga bermanfaat Dan terima kasih banyak Atas dukungan dan kunjungan teman-teman semuanya Selamat mencoba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh